Laku pembunuhan seorang wanita di sebuah kamar Hotel Melati di kawasan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya ditagap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan pembunuhan karena kesal dengan pelayanan korban yang berprofesi sebagai pemijat tidak sesuai harapan. Pria ini hanya bisa pasrah saat diperiksa petugas kepolisian unit reskrim proses Senen, Jakarta Pusat. Ia terbukti membunuh seorang wanita di sebuah Hotel Melati di Jalan Keramat, Senin Dini Hari. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan yang dilakukan terhadap korban berusia 18 tahun itu, lantaran pelaku merasa kecewa terhadap pelayanan korban yang berprofesi sebagai pemijat dan juga pekerja seks komersial. Pelaku pun menceki korban dengan sebuah tali hingga tewas dan membawa sejumlah barang berharga milik korban. Dengan dugaan kekerasan pada tubuh korban di mana terlihat bukas jeratan di leher. Kami lakukan pengejaran dan tepat 4 jam setelah dilaporkan, kami lakukan penangkapan di sebuah KRL. Tepatnya di stasiun Palmerah di mana pelaku berupaya melarikan diri dengan menumpang KRL jurusan Tanah Bank Parung. Jasad korban pertama kali ditemukan di dalam kamar Hotel Melati dalam kondisi terlentang di atas kasur. Tidak ditemukan luka bekas senjata tajam maupun benda tumpul pada tubuh korban. Tim Liputan melaporkan.